Intro Baik terima kasih Anda masih dalam dialog kita di sekusus 10 tahun kepemimpinan Pak In ya tadi sudah kita ketahui bersama tentang bagaimana program-program dari Pak In dari program keluarga dan juga berbagai pembangunan secara fisik yang sudah seperti kita rasakan bersama jalan sudah semakin mulai banyak yang baik, lebih baik jauh lebih baik dari 10 tahun yang lalu kemudian angka kemiskinan yang sudah ada di angka 13% meskipun itu masih jauh dari angka kemiskinan di tingkat provinsi maupun juga dari pusat tapi sudah ada penurunan dibandingkan 10 tahun yang lalu baik, kalau sudah kita ketahui dengan apa yang sudah dikerjakan Pak In apa yang sudah diperoleh Pak In bersama masyarakat pacitan semuanya tentunya barangkali Pak In masih ada program atau hal yang belum bisa terwujud begitu Pak In selama Pak In menjabat ini ya banyak sekali Pak banyak sekali banyak sekali hal-hal yang tadi saya mengatakan tugasnya pemerintah menyenangkan rakyat tapi banyak sekali yang belum senang belum senang ini masalah yang kita hadapi bersama ini masalah karena keterbatasan pemerintah juga ada keterbatasan kebutuhan masyarakat semakin hari juga semakin tinggi ini menjadi masalah karena itulah saya mohon maaf kalau menyenangkan seluruh masyarakat yang ada di kabupaten emang ya syukur ya kalau bisa tapi rasanya juga bukan hal mudah seperti yang dingin dikakan Pak In tapi ada hal yang apa Pak In yang belum bisa yang diinginkan masyarakat tapi Pak In belum bisa begitu contohnya mungkin jadi gini kalau menurut pendapat beberapa ahli pemerintahan bahwa pemerintahan yang berhasil itu adalah pemerintah yang bisa mengurangi penduduk miskin nah ternyata masih 13% ini adalah meraguan kendala kita semua seandainya semuanya tidak ada penduduk yang miskin di kabupaten pacitan kehidupannya kan lebih baik pelayanan kita lebih mudah nah ini kemarin masih ada 13% ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan bersama tapi tidak bisa menyelesaikan itu banyak kendala yang kita hadapi ini menurut saya adalah tantangan ke depan tantangan ke depan ya baik selain masyarakat miskin itu tadi PR yang terberat begitu menurut Pak In? ya meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini sudah barang tentu karena Pak Kabupaten Pacitan yang dulu terkenal dengan masyarakat miskinnya, ekonominya lemah ekonominya lemah ini adalah masalah juga tapi dengan kepilihnya Bapak Presiden kelahiran Pacitan, Bapak SBY ini membawa berkah juga menurut saya baik ya mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi ke depan semakin baik walaupun IPM-nya masih dibanding dengan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kota Jawa Timur kita nomornya tengah-tengah nomornya tengah-tengah tapi kalau dulu sempat berada di bawah kan Pak In? pernah juga tapi Alhamdulillah karena dukungan rakyat tadi bisa kita masukkan akan tetapi kalau dibandingkan 10 tahun awal Pak In menjabat sudah ada peningkatan ya? ya sebagian ada yang meningkat tapi harapan kami masyarakat tetap bersemangat bersemangat untuk hidup yang lebih baik oke Pak In, masyarakat juga ingin tahu nih nampaknya apa yang akan Pak In kerjakan setelah nanti tidak menjabat? kan perlu kami ceritakan juga saya ini masuk di pemerintah daerah mulai dari Soekwan jadi diangkat PP3154 diangkat jadi CPNS sudah selama 35 tahun kurang lebih 35 tahun baru istirahat dan sekarang ditambah hampir 10 tahun ini berarti kan total 45 tahun saya pengen bermanfaat untuk keluarga yang pertama yang kedua untuk masyarakat sekitar mungkin DRT, DRW dan berupaya semaksimal mungkin bermanfaat ini tidak menyakiti hati walaupun banyak orang yang tersakiti karena saya atau mungkin ada perasaan semacam ini Pak In ketika saya menjabat ketika saya sebelumnya menjadi PNS yang notabene juga lumayan sifu kemudian menjabat Bupati merasa Pak In kurang begitu berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan RT ya itu sudah saya rasakan kurang sekali kurang sekali ya ibaratnya arisan RT tidak pernah tidak pernah sekarang kalau dulu datang sekarang begitu jadi Bupati jarang tidak pernah juga tidak pernah dan itu ingin kembali Pak In nikmati seperti itu ya saya pengen dekat dengan dengan masyarakat sekitar baik nampaknya ini sebuah hal yang menarik ya jadi keinginan beliau ketika nanti sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati adalah ingin kembali menikmati di lingkungan berarti nanti langsung kondor di dalam bangun sehari ya bangun sehari jadi menikmati kembali bersama masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitar begitu ya kembali menjadi masyarakat biasa saya yakin bagi seorang Pak In ini bukan kaget begitu ya habis menjabat kemudian jadi masyarakat biasa karena ketika menjabat pun Pak In ini nampak seperti masyarakat biasa ya itu itu hebatnya Pak In luar biasanya Pak In ada di sini baik Pak In mungkin ada pesan begitu untuk Bupati yang akan datang Pak In ya saya tidak bisa berpesan karena beliau harapan saya saya hanya berharap Bupati yang ke depan lebih baik Mas Indra Tanur Bayu Haji dan Wakil Bupati Pak Gagarin ini lebih baik lagi untuk membawa pacitan ke depan lebih baik oleh karena itulah saya tidak berharap hanya lihatlah kelemahan-kelemahan saya untuk di apa ya diperbaiki diperbaiki supaya pacitan lebih baik lagi intinya hanya ke sana oleh karena itulah saya mengucapkan selamat pada Pak Indra Tanur Bayu Haji dan Pak Gagarin sekali lagi mudah-mudahan bisa membawa pacitan lebih baik baik untuk masyarakat pacitan yang sangat Pak In cintai ada pesan atau ucapan atau harapan seperti apa Pak In? jadi yang jelas selama hampir 10 tahun saya bersama-sama rakyat ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami jadi berangkat dari kekurangan ini saya mohon maaf dan saya terima kasih atas dukungannya seluruh warga masyarakat yang harapannya dukungan ini adalah untuk membuat lebih baik pacitan ke depan saya terima kasih baik ya Pak In terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatan kami dari pacitan vision bisa berkunjung di Halking dan bisa bersama-sama dengan Pak In di akhir masa jabatan Pak In kali ini terima kasih sekali Pak In untuk selama ini sudah bersama kami semuanya ya mudah-mudahan pacitan vision lebih berkembang dengan baik amin dan banyak yang melihat pacitan vision ini adalah yang cerita padanya baik mudah-mudahan berhasil dan sukses matur sembah nuwun sangat Pak In kulasi matur nuwun mbak Iwana matur nuwun iya baik terima kasih Pak In kita akhiri untuk dialog kita edisek khusus hari ini ya pemirsa pacitan vision demikian dialog kita edisek khusus kali ini terima kasih banyak untuk kebersamaan anda sosok Pak In yang sangat dekat sekali dengan rakyatnya segerang prestasi yang sudah ditorehkan untuk pacitan meskipun masih ada hal-hal yang perlu kita kerjakan bersama kita bangun bersama dengan bupati yang akan datang 10 tahun bersama Pak In sangat istimewa saya Yone Safira mewakili kru yang bertugas undur diri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bye guys selamat menikmati